Terus meluasnya penyebaran COVID-19 makin dirasakan dampaknya oleh masyarakat kecil, terutama bagi mereka yang profesinya mengharuskan keluar rumah untuk mencari nafkah. Inilah yang dirasakan sejumlah warga di kota Depok, apalagi pemerintah juga memperlakukan pembatasan sosial berskala besar. Bertahan hidup di tengah pandemi kini dialami Asmawati dan Hasan warga RT3 RW11 Kecamatan Pancoran Mas Depok. Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Asmawati hanya mengandalkan penghasilan anaknya yang juga terkena dampak wabah corona di tempatnya bekerja. Hal serupa juga dialami Hasan. Hasan terpaksa hanya berharap dari penghasilan anaknya yang menjadi pengemudi ojek online dengan pendapatan yang tidak menentu untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Saya kan yang kerja kan hanya anak saya saja satu, jadi sehari kerja, sehari libur, terus seperti kayak gini. Saya juga kondisi, saya kan keadanya kurang sehat, saya punya penyakit jantung, jadi saya pun nggak bisa kemana-mana. Ya, kebutuhan hari-hari ya dari anak, kalau pas lagi ada receki, gitu ya, buat beli sembako, gitu. Asmawati dan Hasan hanyalah segelintir masyarakat Indonesia yang kini terdampak secara ekonomi pasca mewabahnya virus corona. Meringankan beban mereka, MNC Peduli bersama tim gugus tugas, percepatan penanganan COVID-19 Kota Depok menyalurkan bantuan paket sembako kepada warga terdampak di kecamatan Pancoran Mas. Untuk sembako yang disasar tentunya bagi masyarakat yang membutuhkan, yang telah kehilangan pekerjaan, yang terus harus menghidupkan keluarganya. Jadi kita bekerja sama juga dengan Polres, dengan militeri juga, dan RTRW juga, karena mereka juga mengetahui data-data, titik-titik di mana emang masyarakatnya membutuhkan. Kondisi yang dialami masyarakat kecil ini sudah seharusnya menjadi perhatian kita bersama. Untuk itu, donasi Anda bersama emensi peduli akan sangat membantu mereka dalam bertahan hidup di tengah pandemi. Tim Ainews melaporkan. Sub indo by broth3rmax Terima kasih.